Halo Sobat USU, selamat hari Senin ya semuanya. Oh iya, selamat tahun baru nih ya untuk seluruh Sobat USU. Semoga di tahun 2022 ini, resolusi yang ingin dicapai akan segera terrealisasikan ya. Nah, tanpa menunggu lama-lama nih, dari Rektor USU beri penghargaan yang berprestasi dalam IKU, sampai USU melakukan MOU dengan ICCBS, berikut USU seminggu kali ini. Universitas Sumatera Utara memberikan reward program studi dan fakultas yang menjadi kontributor terbanyak dalam pencapaian indikator kinerja utama atau IKU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam apel pagi rutin di pelataran gedung Biro Pusat Administrasi ada hari Senin 27 Desember 2021. Rektor Universitas Sumatera Utara, Dr. Muryanto Amin Esos MSI, mengatakan reward itu merupakan komitmen Universitas Sumatera Utara untuk mengapresiasi seluruh kerja keras dan dedikasi yang diberikan dan akan memulai kebiasaan untuk bekerja sesuai dengan target capaian dengan pemberian penghargaan bagi mereka yang meraih prestasi. Rektor berharap penghargaan yang diberikan kepada para kontributor IKU terbaik dapat memberikan motivasi bagi fakultas dan prodi yang lain. Tidak sampai di situ nih, Sobat. Rektor Universitas Sumatera Utara menyampaikan pemberian hadiah apresiasi kepada yang berprestasi merupakan momen untuk introspeksi diri. Ia mengajak seluruh sivitas akademika memaknai hal tersebut untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Sepanjang tahun 2021, Pusu meraih beragam prestasi. Total ada 34 medali emas, 32 medali perat, dan 27 medal perunggu dari ajang internasional. Terdapat pula 151 medali emas, 101 medali perat, dan 111 medali perunggu dari ajang nasional, serta 5 medali emas, dan 2 medali perat dari tingkat wilayah, dan 2 emas, dan 2 perat dari tingkat provinsi. Juga terdapat tambahan medali dari Pekan Olahraga Nasional, dan Indonesia, Malaysia, Thailand Gathering sebanyak 8 medali. Nah, kita masuk berita selanjutnya ya, Sobat. Universitas Sumatera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan International Center of Chemical and Biological Sciences atau ICCBS of the University of Karachi and ED University of Engineering and Technology dan Indus University. Rektor Universitas Sumatera Utara, Dr. Muryanto Amin Esos MSI, mengatakan kerjasama ini diharapkan dapat membuka peluang bagi Universitas Sumatera Utara untuk maju secara signifikan dan mencapai tujuan world plus university, serta memperkuat kolaborasi internasional di bidang pendidikan. Program kerjasama dengan beberapa universitas internasional ini dapat diimplementasikan dalam publikasi bersama, penelitian bersama, pertukaran mahasiswa dan dosen, dan berbagai kegiatan lainnya, baik di tingkat akademik, sosial, dan ekonomi, serta budaya. Wah, semakin mantap nih sepertinya, usuh dalam menyosok world plus university ya sobat. Nah, itu dia info-info menarik yang terjadi seminggu ini di Universitas Sumatera Utara. Semoga bermanfaat bagi kamu ya. Nantikan info-info menarik lainnya di usuh seminggu episode berikutnya, dan jangan lupa follow social media kita agar tidak ketinggalan informasi. Aku Hakim pamit, sampai ketemu lagi ya sobat usuh. Dadah! Sub indo by broth3rmax